Intro Kitab Yunus mengajarkan kepada kita ada satu hal yang sangat indah. Ya hari ini kita bicara soal mandat budaya, apa itu mandat budaya bagi kita saudara. Tema pada sepanjang hari ini. Mari kita buka dulu deh bersama-sama dalam kitab Yunus. Buka kitab kita sama-sama Yunus pasal yang keempat langsung ya. Yunus ini adalah seorang nabi yang agak aneh, agak unik saudara. Karena perilakunya ya. Kalau nabi itu kan dulu ya, dulu ya zaman berjanjian lama ketika dia mau, dia mengabarkan satu pesan gitu kan, pingin semua orang bertobat. Betul ya, normalnya kan gitu saudara. Ya kan, kalau katakan KKR begitu ya, mana ada orang kotba KKR pasti pingin semuanya bertobat. Yang belum terima Yesus. Ya mana ada pengkotba KKR gitu tapi gak mau ya. Kalau bisa gak bertobat semua kan gak ada yang begitu saudara. Yunus ini aneh. Dia ini aneh kenapa? Karena dia ketika orang bertobat dia malah marah. Dia malah jengkel begitu ya. Kenapa saudara? Ada sesuatu di sana. Kenapa? Karena dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dia tidak mau pergi ke Asyur itu. Ibu kota kerajaan Asyur itu Niniwe. Sekarang itu ada di Irak sana saudara ya. Dia gak mau pergi ke sana. Kenapa? Karena bangsa Asyur ini adalah bangsa yang jahat, yang telah menjajah bangsa Israel. Dan perlakuannya sangat kejam. Dia gak mau ke sana. Dia marah. Karena dia pahit hati, dia kepahitan, dia pahit hati, dia marah, dia dendam. Justru dalam kondisi seperti itu Tuhan suruh dia pergi kepada bangsa itu karena Tuhan memenyatakan kasihnya. Saudara, kalau kita marah kepada seseorang, kita dendam kepada seseorang, kita pahit kepada seseorang, jangan heran loh, Tuhan ngomong sama kita justru datang kepada dia. Ngomong sama dia, berkati dia, ampuni dia. Betul saudara? Ya kan? Maka dari itu, jangan anu deh, jangan dendam sama orang, jangan marah, jangan pahit, jangan ini, jangan itu deh saudara. Kenapa? Karena biasanya cara Tuhan untuk mengajar atau pendidik kita adalah untuk menyuruh kita pergi kepada orang itu. Pergi kepada orang itu dan untuk menyatakan kasih Tuhan. Seperti itu juga Yunus hari itu. Dia marah dengan perlakuan yang kejam ini. Maka dia kenapa Tuhan suruh dia justru karena kamu kepahitan, justru karena kamu marah, justru karena kamu dendam, sekarang pergi ke Niniwe. Karena aku mau menyatakan rencanaku, karena aku juga mengasihi bangsa itu. Dia suruh pergi, Tuhan suruh pergi Yunus, pergi ke Niniwe, saudara. Dan benar, ya kan? Ketika Yunus berkotbah, Yuniniwe menyambut pesan itu dan kemudian bertobat, saudara. Terjadi pertobatan masal di Niniwe. Terjadi pertobatan masal, bahkan bang apa namanya, rakyatnya, rajanya berpuasa, bahkan ternaknya sendiri disuruh berpuasa. Itu kan sudah radikal betul pertobatannya. Betul, saudara? Kalau saudara berpuasa, masa saudara suruh anjing saudara puasa juga? Enggak kan saudara ya kan? Ya Tuhannya yang puasa kan, anjingnya enggak puasa. Ini anjingnya disuruh puasa, kucingnya suruh puasa, apa namanya, sapinya disuruh puasa, semuanya berpuasa. Saking radikalnya pertobatan itu, marahlah Yunus. Ya, dia marah betul, saudara. Dia tersinggung betul. Ini orang ngantik ya. Pasal 4. Ya pasal 4, saudara. Dikatakan seperti ini. Belas kasih Tuhan melampaui kepicikan Yunus. Tapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Oke, terjemahannya mungkin sedikit beda, saya baca yang terjemahan baru kedua, saudara ya. Yunus ini dibuat marah dan gusar katanya. Lalu ya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku. Itu sebabnya aku dahulu menarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau ala yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia serta yang menyesal melapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. gondok saudara, merajuk. Dia marah, dia minta mati saja. Mati saja, mati saja, mati saja. Ada yang marah mintanya begitu saudara? Ada Bapak Ibu? Kok lagi marah begitu ya ngomongin sama Tuhan? Tuhan aku mati ya, mati ya. Ada yang suka ngomong begitu saudara? Hati-hati loh kalau dijawab Tuhan betulan loh saudara. Hati-hati ya. Dia minta mati. Lalu ngomong apa Tuhan? Ayat 4 saudara. Tetapi firman Tuhan, Yunus patut keangkau marah. Layak keangkau marah. Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Disitu ia mendidikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya. Melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Lucu ya. Cara Tuhan memperlakukan Yunus saudara. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Pohon jarak itu enggak tinggi. Pohon jarak itu pendek. Yunus ini orang yang pendek. Lihat saudara. Yunus ini orang yang pendek. Tuhan tumbuhkan pohon jarak yang sedikit lebih tinggi dari dia untuk menaungi dia sehingga panas yang terik itu dia kedingi kedinginan. Lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana cara Tuhan untuk memperlakukan Yunus. Cara Tuhan untuk mendidik Yunus. Aneh ya, agak kekana-kanaan ya menurut saya. Betul enggak saudara? Ya kan? Kok rasanya agak kekana-kanaan? Ya karena memang begitulah cara Tuhan memperlakukan Yunus. Kenapa? Karena Yunus sendiri sekalipun dia adalah seorang nabi tapi dia masih karakternya masih belum dewasa. Kalau kita belum dewasa maka Tuhan akan juga memperlakukan kita mengajar kita mendidik kita dengan cara-cara yang tidak dewasa. Kalau kita masih kanak-kanak saudara cara kita ya keruanian kita dan semuanya biasanya Tuhan akan bekerja Tuhan akan mengajar mendidik kita dengan cara yang kanak-kanak agak lucu begitu. Betul? Ya. Maka dari itu kita harus tahu satu hal ya bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam pengiringan kita akan Tuhan dalam kedewasaan kita. Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah datang seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit atas penentuan Allah bertiup langin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati lagi katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu firman Tuhan datang kepada Yunus patut keangkau marah karena pohon jarak itu jawabnya ya selayaknya lah aku marah sampai mati. Waduh saudara betul-betul ya. Nah ini dia dia marah sampai minta mati. Ini cara kekanak-kanakan betul. Respon Yunus ternyata masih kekanak-kanakan. Saking sebegitunya Yunus itu Bapak Ibu sehingga Tuhan mengajarkan sesuatu lewat sebuah hal yang sangat-sangat silih. Apa itu silih ya? Sangat lucu. Ya silih banget. Ya lucu banget. Itu juga cara Tuhan untuk menghibur Yunus. Untuk mengajar Yunus. Saudara. Lalu ala berfirman engkau mengasihani pohon jarak itu padahal engkau tidak berjeripaya atau memenumbukannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri beserta ternaknya yang banyak. Saudara Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan tidak mengasihi hanya bangsa Israel saja. Tuhan juga mengasihi orang-orang Niniwe. Amen. Tuhan juga mengasihi kita semuanya. Ada maksud Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan mengapa kita ditaruh Tuhan di dalam sebuah kota dalam satu kota oke satu tempat tertentu. Mungkin bagi beberapa orang mereka akan lahir mereka akan hidup mereka akan bekerja mereka akan mencari nafkah dan mereka akan menjadi menikah berumah tangga menjadi tua dan sampai akhir hidupnya orang itu akan ada di kota Surabaya. Ada yang seperti itu. Ada juga mungkin saudara adalah orang yang lahirnya tidak di sini tapi hari ini somehow bagaimanapun saudara entah bagaimana saudara ada di tempat ini hari ini saudara ada di kota ini mungkin kuliah mungkin itu bekerja and somehow saudara dapat jodoh di kota ini saudara tinggal di kota ini saudara bekerja di kota ini dan maybe someday saudara juga akan dikuburkan di kota ini kalau Tuhan panggil pada waktunya. Halo betul? Mungkin juga ada orang-orang tertentu yang saudara mungkin tidak lahir di kota ini saudara tidak kerja di kota ini tapi entah bagaimana saudara kemudian ada saja cara Tuhan untuk kemudian saudara tiba-tiba sudah ada di kota ini entah mungkin saudara bekerja pindah kerja dioper oleh perusahaan mungkin atau mungkin saudara memulai sesuatu yang baru di kota ini dan tiba-tiba saudara ada di kota ini tidak ada pilihan no choice sesuai dengan rencana Tuhan saudara ada di kota ini bapak ibu saudara-saudari kalau hari ini kita ada di tempat ini kalau kita hari ini ada di kota ini itu bukan sebuah kebetulan amin saudara itu bukan sebuah kebetulan kenapa karena dimanapun Tuhan menempatkan kita sekalipun tidak seumur hidup kita di kota ini saudara mungkin telah melewatkan 15 tahun di kota yang lain dan somehow saudara sekarang ada di tempat ini berarti 15 tahun sudah berlalu dan saudara sudah melakukan sesuatu untuk kota itu tapi hari ini saudara ada di tempat ini berarti Tuhan mau saudara untuk melakukan sesuatu di kota ini ada tugas yang baru amin ya seperti itu saudara ya dulu kami ada di Jogja 8 tahun selesai sudah sudah melakukan ini dan itu di sana tapi hari ini ada kembali ke Surabaya berarti ada sebuah assignment yang baru ada penugasan yang baru Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di sebuah kota ya Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita untuk kita ada berkarya di tempat ini ada sesuatu yang Tuhan even sekalipun mungkin kalau itu hanya 4 tahun karena mungkin ada yang kuliah di tempat ini dan saudara mungkin hanya 4 tahun saja ada di Surabaya dan somehow nanti bagaimana rencana Tuhan saudara mungkin akan pindah ke tempat yang lain saudara it doesn't matter saudara 4 tahun di tempat ini apa yang akan kau gunakan 4 tahun ini bagaimana caramu mempergunakan waktumu untuk kota ini karena Tuhan selalu punya rencana dimanapun di tempat dimanapun di tempat kota dimana engkau aku buang kata firman Tuhan ya aku tempatkan maksudnya ya Yerimiya pasal 29 itu kan usahakan apa saudara usahakan kesejahteraan kotamu betul hari itu bangsa Israel kan dibuangkan ya mereka carut-marut hatinya kan saudara dibuang dari tanah perjanjian mereka merasa mereka bangsa paling hebat kemudian mereka harus berakhir sebagai orang jajahan warga negara kelas 2 sebagai budak mereka ada di kota yang baru mereka nangis disana dan mereka bingung harus ngapain ya mereka akhirnya kumpul dengan orang-orang penyembah-penyembah berhala disana dulu kan merasa paling suci di Israel merasa paling hebat merasa jadi pangeran disana dan kemudian akhirnya mereka dibuang sekarang dulu gak mau kumpul sama orang-orang penyembah berhala karena merasa paling suci dan kemudian hari ini hari itu mereka ada di babel dan kemudian mereka harus kumpul harus berinteraksi dengan orang-orang penyembah berhala kaget-kaget mereka ya kan terkaget-kaget ternyata itulah dunia ya kan mereka akhirnya bertemu dengan dunia yang nyata harus bergaul dengan orang-orang pendosa harus hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam potingkah polanya sudah mungkin kita juga seperti itu kan hari ini Tuhan ngomong apa sama mereka ya tidak ada sudah ya kan usahakan apa usahakan kesejahteraan usahakan kesejahteraan di tempat dimana engkau aku tempatkan usahakan disana Tuhan mau untuk mereka mulai bekerja mereka mulai berdagang mereka mulai berusaha mereka mulai untuk hidup mereka mulai sekolah disana mereka mulai berinteraksi dengan masyarakat disana Tuhan mau untuk mereka mulai menjadi garam dan terang dunia bagaimana mungkin bisa jadi garam dan terang dunia kalau kumpulannya malekat semua di Israel disana mereka kumpul hanya satu bangsa yang homogen yang sama bahasanya warna kulit sama semua sama omongannya sama haleluya terus di Israel sana kan saudara bagaimana bisa jadi garam dan terang dunia semuanya sama setiap hari ketemu malekat dan Tuhan harus mengeluarkan mereka dari kumpulan-kumpulan malekat itu saudara dan Tuhan tempatkan mereka di Babel itu 70 tahun itu apa mereka belajar untuk berbaur belajar untuk bermasyarakat kadang saya pikir ya anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen itu ya setiap hari ketemu Kristen semuanya omongannya haleluya terus sampai bosen begitu keluar betul-betul di masyarakat di kampus mungkin ketika kuliah di kampus yang campur begitu shock culture betul saya ngalami saya ngalami SMP-SMA di Petra waduh setiap hari ngomongnya haleluya betul-betul setiap hari renungan so Christian 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 semua hidupnya so Christian minded begitu selesai sekolah begitu selesai SMA kemudian bertemu dengan dunia saya shock loh saudara shock culture betul dan Tuhan mau kita di sana ketika pertama kali saya ke sekolah di Bali itu di asrama itu ya yang dulu saya pernah cerita itu ya saking shocknya saking betul-betul shock betulan saudara melihat dunia melihat dunia melihat perbedaan melihat harus berinteraksi dengan perbedaan saudara kalau sebelumnya ketemu malekat begitu saya ketemu hari itu saudara dua teman saya bertengkar di depan saya betul-betul bertengkar betul-betulan ya kan jual beli pukulan saudara jual beli kayak orang tinju begitu saya shock lihat seperti itu satu minggu itu ya satu minggu saya turun 7-8 kilo berat badan saya saking shocknya stressnya karena melihat dunia saya masih lucu itu ya kan saya timbang berat badan saya setelah satu minggu itu saudara di sekolah itu sudah turun 7-8 kilo awal saking stressnya saking shocknya kumpul sama yang baru-baru ini tapi Tuhan harus lakukan itu supaya belajar melihat dunia supaya belajar berinteraksi dengan dunia Tuhan akan tempatkan kita ketemu setiap hari dengan orang-orang saya tidak ngomong iblis tapi bukan malaikat betul ya Tuhan akan tempatkan kita Bapak Ibu Tuhan akan tempatkan Tuhan akan Tuhan akan temukan saudara semuanya dengan orang-orang yang betul-betul menjadi realita dunia pembohong mungkin ya kan koruptor mungkin sudah akan ketemu dan berinteraksi dengan orang-orang semacam itu manipulator mungkin yang suka main nota yang suka manipulasi nota mungkin teman saudara ya kan sudah akan ditempatkan orang-orang yang suka ya sikat kanan sikat kiri cuan kanan cuan kiri dengan cara yang tidak benar saudara sudah akan ditempatkan ketemu dengan orang-orang yang licik ya kan yang cara dagangnya licik ya kan yang hitam betul saudara sudah akan ketemu dengan tiba-tiba sudah ada dalam sebuah lingkungan yang dimana isinya adalah orang-orang yang punya simpanan saudara ya kan ya bukan simpanan di bank maksudnya ya kan simpanan di apartemen maksudnya ya kan biasanya kan begitu disimpannya disana ya sudah akan ketemu lihat realita dunia dan tiba-tiba mungkin sudah syok begitu ya kaget saudara kenapa wah sudah akan kebingungan bagaimana cara menjadi anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti itu di tengah situasi di tengah realita yang sedang saudara hadapi hari ini hari-hari itu saudara disanalah memang Tuhan menempatkan kita dan Yunus itu kaget tidak siap tidak siap dengan itu tapi kalau kita mau ngomong bahwa kita mau jadi garam dan terang dunia kalau kita betul-betul mau bicara bahwa kita menjadi mandat kita memegang mandat budaya daripada Tuhan untuk dunia kita masyarakat kita maka kita harus mampu di tengah orang-orang seperti itu tanpa kita harus tercemar halo kita adalah domba di tengah serigala saya khawatir kebalik ngomong aja domba di tengah serigala bagaimana domba ini harus ada di tengah serigala itu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah seperti itu saudara seorang bapak gereja namanya Agustinus dia tulis sebuah buku namanya judulnya Kota Ala The Civita Tadidei dia ngomong seperti ini dua kota katanya satu kota ala satu kota setan katanya ini sebuah perumpaman keduanya saling berkonflik satu dengan yang lainnya ada konflik disana kota ala itu maksudnya kita anak-anak Tuhan ya kan kota setan itu menurut dia maksudnya adalah orang-orang yang masih terikat orang-orang yang masih dikuasai oleh roh jahat dua-duanya ini seolah-olah saling berkonflik satu dengan yang lainnya saling tarik-menarik kuat-kuatan satu dengan yang lainnya ada benteng pertahanan setan katanya terus-menerus menolak penyebaran injil mendorong ketidakadilan katanya dia ngomong seperti itu dalam bukunya nah bapak ibu saudara-saudari dalam cerita Yunus ini kita bisa mengerti satu hal itulah realita yang Yunus selama ini tidak bisa menerima tidak bisa mengerti memahami dia tidak mau menjadi garam dan terang dunia di tempat yang gelap terang itu baru-baru bisa jadi terang kalau dia ada di tengah kegelapan betul saudara? kalau lampu semuanya dimatiin ini akan jadi gelap betul? akan jadi gelap bagaimana kita tahu itu terang ketika terang itu ada di dalam kegelapan terang tidak akan bisa kita sebut terang kalau dia ada di antara terang halo? betul? terang barusan bisa kita sebut sebagai terang kalau dia ada di dalam kegelapan kegelapan itulah mengapa Yusuf ngomong aku itu ada untuk masuk ke dunia bukan di luar dunia itulah mengapa kita tidak masuk semuanya ke dalam biara saudara memisahkan diri dari dunia enggak Tuhan tidak panggil kita masuk ke dalam biara Tuhan panggil kita untuk kita keluar dari biara kita halo? ya seminggu sekali kita masuk ke biara kita di sini saudara tapi setelah itu Tuhan mau kita keluar menjadi garam dan terang dunia di luar di luar menggarami itu di luar ya saudara menggarami itu di luar bukan menggarami di dalam terlalu banyak garam di dalam akhirnya darah tinggi betul? ya kan kita menggarami di tempat yang salah ya menggarami di tempat yang salah menggarami siap belum? menggarami kok saudara seiman salah saudara ya semuanya sudah penuh dengan garam ditambah garam lagi bodrik semuanya kan saudara ya kan darah tinggi semuanya itulah mengapa konflik terus di gereja kenapa? karena garam sudah banyak garam digarami akhirnya tensinya tinggi semuanya betul saudara? ya kan itu loh makanya kenapa banyak orang yang salah? menggarami bukan di dalam gereja menggarami itu di luar gereja bapak ibu saudara-saudari diutus di luar gereja anda tidak diutus di dalam gereja bukan berarti pelayanan tidak penting loh ya penting pelayanan penting pelayanan di dalam gereja penting ya kegiatan di dalam gereja penting ya itu semuanya untuk memperlengkapi kita tapi endingnya apa? ujung-ujungnya apa? ujung-ujungnya harus apa saudara? ke keluar karena Tuhan apa namanya amanat agung berkata kepada kita apa? pergilah keluarlah berarti kan pergilah bukan datanglah masuk bukan oke pergilah bukan datanglah enggak pergi setelah datang setelah diperlengkapi tetap tetap akhirnya apa? pergi 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 kepada dunia jadilah garam dan terang dunia dimana? di keluarga besar saudara yang kacau balau itu mungkin yang belum kenal Tuhan yang kalau ketemu omongannya itu sudah kacau saudara saudara dipanggil di sana dipanggil kepada keluarga besarmu keluargamu untuk menggarami dan menerangi ya bukan tambah mengacaukan begitu ada keluarga besar kacau ada saudara tambah kacau itu berarti tidak menggarami tidak menerangi saudara amin ya saudara ingat saudara pegang mandat ini di dalam keluarga mana lagi di kantor saudara mungkin di pekerjaan di masyarakat dimanapun dimanapun kita berada Tuhan panggil kita untuk keluar menggarami di luar gara-gara ada kita keluarga besar kita jadi lebih baik halo gara-gara ada kita kalau tadinya mau pecah gara-gara ada kita jadi apa raket kembali disembuhkan kembali bukan gara-gara ada kita malah tambah pecah itulah panggilan setiap kita bapak ibu saudara-saudari inilah mandat yang Tuhan tempatkan untuk kita ya inilah mandat yang Tuhan tempatkan untuk kita seperti Yunus dia tidak bisa memahami bahwa Tuhan panggil dia untuk keluar bukan lagi di bangsanya tapi kepada bangsa lain yang dia marah yang dia pahit itu tapi dia tidak bisa memahami panggilan Tuhan mandat budaya yang Tuhan tetapkan bagi dia aneh orang ini tapi itulah faktanya kenapa ayat ini cerita ini ada di Alkitab untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita saudara jangan gagal untuk kita mengemban mandat yang daripada Tuhan amin ya saya percaya di dalam hari ini dalam konteks hidup kita dalam profesi kita masing-masing semua kita akan ketemu dengan orang-orang yang aneh semua kita akan ketemu dengan orang-orang yang beribu ya macam-macam saudara tapi ingatlah ketika kita ada di sana kita harus menggarami mereka kita harus kita harus menerangi mereka dengan kasih dan injil kristus amin bapak ibu seorang pernah sharing datang kepada saya dan dia adalah salah satu yang bekerja dalam marketing saudara dia cerita ketika dia ada di dalam bersama dengan teman-temannya kalau ketemu gitu ya kalau ketemu bersama-sama dalam satu tim sambil makan sambil hangout saudara ya dan ceritakan macam-macam enggak cuma cerita pekerjaan mulai cerita kehidupan dia cerita di sana saudara dengan bangganya beberapa temannya ini mendewakan gaya hidup hedonnya dalam dana kutip karena buat mereka waktu itu saudara ya cari uangnya gampang closingannya banyak gampang saudara ya mereka mulai memamerkan gaya hidup hedonnya dengan cerita cerita-cerita yang yang aneh-aneh cerita dia cerita temanku cerita bahwa ya dia yang saya ceritakan saudara punya simpanan di sini di sana di apartemen ini di apartemen itu ya kan dia punya ini semua sambil cerita sambil cerita sambil nah saudara dia cerita bahwa dia terpanggil untuk untuk orang-orang semacam ini untuk temannya seperti ini ketika dia bayangkan bagaimana bagaimana reaksi saudara ketika satu orang terang ini harus ada dalam kumpulan tujuh sampai sepuluh orang yang gitu semuanya saudara yang hidupnya kacau balok itu semuanya saudara kadang-kadang kita diberhadapkan pada situasi seperti itu kita adalah the only one yang hidup benar yang mau jadi terang sedangkan kumpulan kita satu tim dengan kita itu tujuh atau delapan sepuluh orang yang kacau balok semacam itu ingat saudara kita dipanggil untuk menggarami bukan digarami oleh dunia amin bapak ibu jangan sampai digarami keliru saudara menggarami bukan digarami saudara menerangi bukan di dalam menangkutip ya diterangi oleh mereka saudara menginjili bukan malah saudara yang diinjili oke kuat-kuatan loh itu jangan sampai kemudian tiga bulan kemudian saudara yang ketarik malah ya kan saudara malah jadi bagian dari tujuh delapan orang itu dan banyak yang seperti itu ketika gagal menerangi gagal menggarami akhirnya malah ketarik saudara tau gak kita tuh dihadapkan dengan situasi yang real semacam itu disanalah kita harus berdiri dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita membawa shalom bagi mereka membawa damai sejahtera mengubahkan situasi yang semacam itu amin bapak ibu hari ini saudara harus tahu panggilan saudara saudara harus tahu jati diri saudara sebagai pembawa mandat budaya membawa garam dan terang dunia di dalam situasi yang tidak menentu semacam itu di dalam situasi yang kacau semacam itu kadang tidak mudah ya memang kadang tidak mudah kadang tidak mudah dimusuhi itu adalah sebuah resiko tapi saudara tidak bisa mengkompromikan kebenaran firman Tuhan dengan hanya takut untuk dimusuhi takut untuk disingkirkan takut untuk ini takut untuk itu sama di mana-mana begitu entah saudara di pekerjaan entah saudara ada di kampus mungkin di sekolah mungkin ya kan saudara ingat dulu waktu zaman sekolah mungkin bapak ibu kalau semuanya pengen contoh-contohan waktu ujian terus satu orang tidak mau ngasih contohan satunya mau lurus apa yang terjadi dengan satu orang ini saudara dimusuhi bukan ya kan dimusuhi kan sombong diomong sombong betul enggak tidak mau menolong kadang-kadang dibalik itu saudara saya masih ingat saya dulu juga seperti itu diomong sombong katanya Kristen enggak mau nolong ini yang benar yang mana sih betul enggak saudara kadang-kadang kebenaran itu bisa dibalik sama orang-orang zaman sekarang saudara ya hati-hati yang benar bisa jadi salah yang salah dianggap benar kebola-balik maka dari itu kalau bapak ibu tidak kuat di dalam firman hati nuraninya enggak jalan akal sehat dan hati nurani ini penting nih ya akal sehat dan hati nurani harus jalan dua-duanya saudara akan nanti kebingung loh dibolak-balik orang sekarang jagonya bolak-balik loh saudara yang benar dianggap salah yang salah dianggap benar karena kebohongan itu ya kebohongan kalau diulang-ulang terus jadi apa jadi kebenaran akhirnya kita bingung ini yang benar mana yang salah mana ketika itu terjadi maka jawabannya ada disini dan disini akal sehat dan hati gampang terus kita belajar lah dari pengalaman pemilu yang lalu yang benar jadi salah salah jadi benar semua pada ngomong kita enggak tahu bingung yang benar mana salah mana betul saudara akhirnya balik ke sini karena Tuhan kasih kita conscient Tuhan kasih kita hati nurani dan akal akal sehat ya Bapak Ibu ya betul gitu kan ya sombong ya kan mentang-mentang Kristen enggak mau nolong katanya Kristen enggak mau nolong ini yang benar yang mana nolong ini benar lusah lah kok ditolong kan begitu sama nanti ya kan wah sombong ya kan enggak mau ini enggak mau ngentit sitik-sitik gitu kan enggak mau korupsi gini ya enggak mau nolong enggak jadi garam dunia ini pinter orang itu pinter mempermainkan firman di bola balik saudara kan jadi bingung kalau saudara tidak tahu betul-betul berdiri di tengah kebenaran dalam situasi semacam itu jangan takut untuk dimusuhi kenapa karena dunia memang semakin lihai untuk membolak balik firman ya untuk membolak balik kebenaran yang salah jadi benar yang benar bisa jadi salah disanalah hati nurani ingat ini ya hati nurani dan akal sehat kita yang berbicara amin bapak ibu ya akal sehat hati nurani yang berbicara saudara maka kita harus membawa damai sejahtera dalam situasi semacam itu membawa damai membawa shalom ya membawa shalom untuk apa saudara untuk untuk semua dalam situasi yang tidak menentu semacam karena Tuhan panggil kita untuk kita membawa damai sejahtera bagi dia coba kita lihat Yeremia pasal 29 tadi Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh dikatakan demikian usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita amin bapak ibu ya saudara realisi saja ya fakta saja yang sedang nanti ke depan kita akan hadapi ini tahun politik sebentar lagi akan ada banyak orkestrasi-orkestrasi politik kemarin saya dengar di radio 5 tahun yang lalu gara-gara dalam satu keluarga beda pilihan suami istri bisa bercerai bisa ya ternyata bisa ini lucu ya ini silih banget ya ini konyol banget ya tapi ternyata ada yang seperti itu perceraian terjadi gara-gara beda pilihan menurut saya ini aneh banget ini konyol banget tapi ada loh orang-orang konyol di dunia ini ada loh faktanya saudara ya kan buat saudara mungkin konyol tapi buat yang jalani itu bukan konyol itu prinsipil banget mungkin ya satunya pro ini satunya pro ini akhirnya rela untuk bercerai saudara bapak ibu saudara-saudari ini adalah fakta yang sedang kita hadapi hari ini sebentar lagi kalau kita ada di kota ini maka mau tidak mau apa yang terjadi di kota ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita semuanya ya saudara oleh karena itu hari ini mari kita terus memberikan shalom kita kita mengusahakan damai sejahtera atas kota ini amin ya dimanapun ya apapun saudara saudara harus menerangi 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 dunia menerangi menerangi apa yang ada di sekitar kita ya menerangi menerangilah seorang datang saudara 2-3 minggu yang lalu datang dan kemudian dia ngomong dia mau dia mau mencoba peruntungan untuk masuk ke dalam salah satu partai ya karena sebentar lagi ada pendaftaran calak kira-kira begitu ya datang dan kemudian minta pendapat kepada saya bagaimana ya kira-kira bagaimana nah ini saudara ya kan saya cuma ngomong sama dia tidak semua orang terpanggil tapi kalau itu panggilan bukan peruntungan ya kan kalau kamu cuma masuk-masuk coba-coba terus percaya gagal you don't have vision you don't have mission ya enggak punya visi enggak punya misi hanya peruntungan lebih baik kalau menurut saya batalkan niat kenapa karena itu dunia kalau tanpa panggilan Tuhan kamu akan tergilas di dalamnya tapi kalau betul-betul panggilan yang datang dari Tuhan maka kamu harus membuat perbedaan kamu harus membuat perbedaan di dalamnya kalau itu panggilan dan itu kuat di dalam akan ada ujian ya kan apakah kau akan terus berdiri teguh di tengah hal-hal yang semacam itu saudara ini terjadi ya oleh karena itu hari ini mari kita betul-betul memakai hati nurani dan akal sehat kita dimanapun Tuhan panggil kita apapun yang akan kita kerjakan di kota ini mari kita betul-betul mengangkat tinggi hati nurani dan akal sehat kita amin saudara ya akal sehat kita dan hati nurani kita untuk menentukan segala sesuatu mari kita berkat jadi garam dan terang dunia di kota dimana Tuhan panggil kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati